Halo selamat datang kembali kita lanjutkan disini datanya kosong saya hapus semuanya dan di video ini yang akan kita kerjakan adalah kita akan membuat fungsi delete kita akan menghapus postingan membuat fungsi mengerjakan untuk buton delete nya untuk menghapus data atau postingan yang ada disini kosong dan saya akan create new post buat post baru untuk create sudah kita kerjakan show juga sudah kita buat kita kerjakan begitu juga untuk edit kita sudah kerjakan dan terakhir disini kita akan mengerjakan untuk delete membuat fungsi untuk menghapus postingan yang sudah dibuat kita langsung saja disini kita tidak membuat komponen kita akan kerjakan kita hanya akan membuat method di index.fu kita hanya akan membuat fungsi menambahkan method di index tanpa membuat komponen baru kita langsung saja kita akan kerjakan pertama kita mengerjakan pada main.destroy disini kita akan buat silahkan dibuka di post controller find our file id return post seperti ini silahkan dibuat dan simpan jika sudah selanjutnya kita buka di index.fu kita akan menambahkan method disini kita bisa copy dari update.fu methodnya disini copy saja dan kita paste disini koma dan paste ini untuk submit post edit kita ubah menjadi submit post delete dan ini untuk paramnya bisa kita hapus ini tidak perlu dan ini untuk router push ini kita redrag ini kita hapus saja karena ini di index kita tidak mengalihkan ke halaman lain jadi fungsi ini kita hapus ya dan disini nanti kita akan buat alias yang berbeda kita akan membuat perulangan atau membuat loop perulangan objek jadi nanti kita tambahkan alias disini post disini sudah kita buat nanti kita buat lagi yang berbeda disini kita gunakan tambahkan id dan kita tambahkan index responnya disini kita hapus kita gunakan fungsi split jadi post seperti ini dan index dan seperti ini untuk fungsi dari split ini this post split split ya gimana bacanya index dan seperti ini 1 itu untuk main dot seperti ini dan ya disini kita tambahkan main dot alias yang berbeda index dan di button disini kita akan tambahkan fungsi dari vjs yaitu v on ada submit dan juga ada klik kita buat saja klik disini klik disini dan tadi kita gunakan main dot name nya disini main dot klik untuk submit post delete post id dan juga index seperti ini v on klik untuk button delete ini oke disini kita akan tambahkan kondisi ya kita akan konfirmasi tambahkan if alert seperti itu oke bukan disini kita buat di setelah submit klik oke to delete oke seperti ini simpan oke kita coba cancel dulu kita inspect console nya kita buka oke ya kita akan coba alert klik ok to delete dan ok ya disini muncul respon nya konsol nya dan terhapus nya disini tidak ada kita refresh kita periksa dan ya masih belum hilang kita periksa disini tidak muncul di apa di console nya disini namun disini kita lihat ada yang perlu kita rubah kita bisa cek di route list nya method yang kita gunakan untuk destroy disini bukan oh iya destroy ya yaitu method nya disini kita lihat delete ya kalau update kita gunakan put atau patch kalau delete atau destroy post destroy disini kita gunakan delete edit kita bisa gunakan get dan ini untuk store dan lainnya silahkan di buka dan dilihat dan disini yang digunakan yaitu patch jadi kita bisa ubah menjadi delete oke kita akan coba kembali untuk menghapus nya delete dan ok coba kita refresh ya dan oke ini saya refresh dan tidak ada seperti itu perhatikan disini axios method delete kita gunakan kita buat dan disini kita tambahkan alias index untuk membuat perulangan objek atau loop dengan membuat alias yang berbeda dan di post controller disini kita buat dikerjakan pada main.destroy ya seperti ini dan disini kosong coba kita apa ini apa ini of icon untuk icon nya tes kita coba kembali create berhasil berhasil create kembali ya so berhasil kita tampilkan di show edit dan coba kita edit update dan berhasil kita update dan delete oke to delete dan berhasil di delete dihapus oke sisa satu disini dan hapus saja dan terhapus refresh dan datanya tidak ada karena sudah dihapus seperti ini console nya tidak ada error close saja dan seperti ini silahkan dibuat dikerjakan kita berhasil mengerjakan untuk fungsi delete oke disini create nya tidak kita gunakan ya hanya create ya disini ya ya seperti itu disini untuk index.foo oke kita sampai disini sepertinya karena sudah disini sudah berhasil kita buat berhasil kita buat oke sampai disini saya akan tutup saya akhiri silahkan dikerjakan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saya tutup saya akhiri dan saya ucapkan sampai jumpa